Ada informasi dari tim penggerak PKK tersebut berasal dari Sulawesi Selatan terkait dengan olahan pisang. Dan kita beralih ke informasi lain, PTKI Daob 8 Surabaya menambah 6 kereta jarak jauh selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2024. Dengan adanya 6 kereta tambahan ini, Daob 8 Surabaya total mengoperasikan 50 perjalanan jarak jauh selama libur Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, PTKI Daob 8 Surabaya menambah operasional perjalanan kereta jarak jauh. Ada 6 kereta jarak jauh tambahan yang dioperasikan selama libur Nataru nanti. 6 kereta tambahan ini diantaranya kereta Sancaka tambahan, kereta Kertajaya tambahan, kereta Sembrani tambahan, dan kereta Gajayana tambahan. 6 kereta tambahan ini akan beroperasi selama masa angkutan Nataru mulai 21 Desember hingga 7 Januari 2024. Kereta tambahan ini melayani perjalanan dengan tujuan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Dengan penambahan 6 perjalanan kereta ini, Daob 8 Surabaya total mengoperasikan 50 perjalanan kereta jarak jauh selama libur Natal dan Tahun Baru. Tiket kereta api tambahan tersebut sudah dapat dipesan melalui aplikasi KI Akses. Katapan tersebut tersedia untuk perjalanan tujuan favorit masyarakat seperti kota Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan juga di kota lainnya. Secara total pada masa Nataru nanti, Daob 8 Surabaya setiap hari ini akan memberangkatkan 50 perjalanan kereta api Jerajauh yang terdiri dari 44 keberangkatan kereta api Jerajauh reguler dan juga 6 keberangkatan kereta api tambahan. Selama masa angkutan libur Nataru, Daob 8 Surabaya menyediakan tiket sebanyak 455 ribu. Hingga saat ini, tiket yang telah terjual sebanyak 20 persen dari ketersediaan tiket. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur